Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu Amin Shalom ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Salam jumpa kembali bagi kita di hari ini 22 Desember 2022 Selalu kami berdoa dan berharap dimanapun kita berada semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan semangat memasuki hari ini Ibu bapak dan saudara-saudaraku di hari ini firman Tuhan yang mau kita renungkan dan kita hidupi diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya demikian firman Tuhan Ibu bapak dan saudara-saudara topik renungan bagi kita hari ini berkata demikian mempersembahkan korban syukur kepada Allah Ibu bapak dan saudara-saudaraku banyak orang yang mengerti bahwa umat yang percaya kepada Tuhan mereka seharusnya mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sayangnya ada beberapa orang yang kemudian keliru dalam memahami dan mengaktualisasikan pengucapan syukur itu dia justru disana memegahkan diri menjadi pancaran kesombongan bagi dirinya hal itu juga pernah dicatatkan dalam kehidupan orang-orang farisi dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 11 dan 12 mereka yaitu orang-orang farisi justru berdiri untuk mempertentankan dirinya dihadapan kalai ramai dan disitu mereka dalam doa-doanya justru memegahkan dirinya disana mereka berkata Ya Allah aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain aku bukan perampok bukan orang lalim bukan penjinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini aku berpuasa dua kali seminggu aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilan orang farisi sangat antusias memberikan kurban-kurban persembahannya tetapi itu menjadi sarana kesombongan diri mereka bahkan mulut mereka bibir mereka justru tidak memuliakan Tuhan saudara-saudara aku maka firman Tuhan hari ini dengan jelas menuliskan bahwa korban syukur yang berkenan kepada Allah adalah korban syukur yang diungkapkan dari ucapan bibir yang memuliakan Allah dan perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan setiap hari seumpama untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya itulah ucapan syukur yang sejati ibu bapak dan saudara-saudaraku yang sebenarnya jika kita melakukan atau memberikan persembahan syukur kita ucapan syukur kita atau juga persepuluhan kita maka semuanya itu harus menjadi ungkapan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi bagian dari pengakuan kita bahwa semua yang ada pada kita bersumber dari Tuhan jadi bila kita ingin memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan jangan pernah terlena pada kebanggaan dan membanggakan diri melainkan kerjakanlah semuanya itu senantiasa untuk menjadi ucapan syukur yang memuliakan Tuhan karena hanya bagi dialah segala pujian, hormat, dan segala kemuliaan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saudara-saudaraku banyak orang justru jatuh pada sikap seperti orang-orang farisi tadi yang justru gemar mengucapkan doanya mengucapkan syukurnya kepada Tuhan tapi tanpa disadarinya sesungguhnya ya hanya mau membanggakan dirinya mau memuji dirinya dan mau meninggikan dirinya sendiri serta mau membanggakan segala sesuatu yang telah dilakukannya tentu kita harus mengingatnya dengan perilaku seperti itu sungguh Tuhan tidak pernah berkenan dengan doa dan ucapan syukur yang demikian sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus kita harus waspada dengan ucapan-ucapan bibir kita kita juga harus waspada dengan sikap-sikap perilaku kita karena secara naluri kedagingan kita memiliki kecenderungan untuk membanggakan diri kita jangan sampai tanpa kita sadari kita justru telah melakukan praktek-praktek yang sama seperti orang farisi yang telah mereka lakukan dahulu tetapi ibu bapak dan saudara-saudaraku hendaklah kita menaikkan syukur kita baik melalui perkataan bibir kita atau dengan perbuatan-perbuatan kita sungguh-sungguhlah hanya untuk memuliakan Tuhan Amin dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati